Namanya mengikhlaskan barang yang hilang memang tidak gampang Tetapi setidaknya tanamkanlah hal-hal berikut ini agar kita lebih mudah mengikhlaskan Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari Apa kabar anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setak lancaran dimanapun anda berada Kali ini yang akan kita bahas adalah seputar kehilangan barang Karena masih sering saya ditanya soal bagaimana caranya mengembalikan barang hilang Apakah kira-kira masih bisa ditemukan lagi? Untuk itu terlebih dulu perlu saya tekankan dari depan Bahwa saya tidak menyediakan layanan untuk mengembalikan barang hilang Zaman dulu amaran puter giling memang banyak diamalkan untuk mengembalikan barang Tetapi di masa sekarang ini lebih banyak diamalkan untuk mengembalikan perasaan pasangan Setiap kali menerima pertanyaan dari mereka yang mengalami kehilangan barang Jawaban saya pasti selalu sama Bahwa ada baiknya kita ikhlaskan dulu Bila masih berjodoh, bila masih rezekinya pasti akan ketemu Bila tidak, yakinlah Tuhan akan mengganti dengan yang jauh lebih baik Siapa tahu, dengan peristiwa kehilangan ini Kita justru bisa belajar menjadi pribadi yang lebih hati-hati dan waspada Serta lebih menghargai apapun itu yang saat ini kita punya Namanya mengikhlaskan barang yang hilang memang tidak gampang Tetapi setidaknya, tanamkanlah hal-hal berikut ini Agar kita lebih mudah mengikhlaskan Yang pertama, sadarilah bahwa mungkin barang yang hilang ini bukan rezeki kita Rasanya memang tidak menyenangkan Apalagi bila barang yang hilang ini lainnya mahal Tetapi daripada diratapi, lebih baik kita sadari bahwa jodoh kita dengan barang ini telah selesai Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik Semua yang kita punya adalah Tuhan sumbernya Tuhan bisa memberikan kita sesuatu kapan saja Dan mengambilnya kembali juga kapan saja Karena itu tidak perlu berlarut-larut dan kesedihan Yakinlah bahwa gantinya akan jauh lebih baik Yang ketiga, anggaplah sebagai cobaan Dan ketika menghadapi suatu cobaan, sudah sewajarnya kita bersikap, tabah Yang keempat, lihat lakas keliling Agar kita bisa melihat bahwa ada orang lain di luar sana yang mengalami kehilangan lebih besar dari kita Perasaan tidak menyenangkan ini, rasa kesal ini, bukan hanya kita yang merasakan Yang kelima, usahakan untuk tidak terpaku dan berharap barang ini akan kembali Semakin kita mengharapkan barang ini untuk kembali, akan semakin sulit kita merasa ikhlas Yang keenam, mari mencari hikmah di balik kehilangan ini Mungkin selama ini kita lalai dalam menjaga apa yang kita punya Mungkin kita lengah Mungkin juga selama ini kita menyombongkan kepunyaan kita Dan buat sekarang, mulailah menghargai apa yang kita miliki Yang ketujuh, bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan agar kita bersedekah Yang kedelapan, syukurilah Karena kita masih memiliki sesuatu yang lebih berharga Setidaknya yang hilang hanyalah barang Bayangkan, bila kita kehilangan orang yang kita sayang Lalu yang terakhir, atau yang kesembilan Anggaplah sebagai penggugur dosa Anggaplah kehilangan ini sebagai suatu ujian Suatu cobaan Yang mana ujian ini merupakan satu cara Tuhan menggugurkan dosa kita Sehingga mari kita lalui dengan sambaran ikhlas Demikianlah kira-kira yang dapat kita tanamkan Agar lebih mudah ikhlas setelah kehilangan suatu barang Untuk Anda dimanapun berada Terutama yang baru-baru ini kehilangan barang berharga Saya doakan semoga lakas diberikan gantinya yang jauh lebih baik Tetaplah tambah dan berpikiran positif Aikah terdiri saya cukup sekian Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!